Yang pertama dibangun oleh seorang saudagar Cina yang terkenal dengan Chong Api Dia adalah seorang wakilan Cina yang ada di kota Medan ini Selamat siang Tribuner, saat ini saya Nisara Madani Wartawan Tribun Medan akan melaporkan langsung sejarah religius terkait Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan ini Dimana masjid ini terkenal dibangun oleh saudagar kaya pada zaman itu Dan dimana dari bangunan masjid ini dipadupadankan dengan Melayu Serta atap-atap seperti sedang di Tiongkok Untuk saat ini juga kita bisa lihat sendiri bahwa bangunan masjid ini sudah sangat lama Yang dimana dari atap masjid ini terlihat seperti bangunan kuil-kuil orang Cina Namun dipadupadankan dengan Melayu Dan untuk saat ini juga bahwa masjid ini merupakan masjid pertama yang ada di kota Medan Yang masih berdiri kokoh dan dengan bangunan yang sangat luar biasa ini Nah untuk kita mengetahui bagaimana mungkin perjalanan kisah masjid ini Kita telah bersama sekretaris masjid ini nanti Dan untuk sebelum kita ke sana kita melihat dulu bahwa di beberapa bangunan ini sangat terlihat Meski di chat ulang namun tetap keberagamannya dari segi bangunan dan sisi lainnya itu tidak diubah sama sekali Untuk menghormati pihak yang membangun ini Nah jika di dalam masjid sangat terkenal dengan bangunan-bangunan kuning ini Dimana semuanya dipadupadankan dengan warna kuning dan corak-corak dari Tiongkok sendiri Nah disini masjid ini meski bangunannya lama Mereka hanya merenovasi di bagian pintu-pintu saja Karena saat ini beberapa waktu laut pintu-pintu yang ada di masjid ini merupakan dari kayu Nah saat ini saya sedang bersama Bapak pengurus masjid ini Halo Pak dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak ini mengulis tanjung Oke ini selaku apa nih Pak? Selaku sekretaris penajaran masjid lama Oke Pak ini bisa diceritakan gak Pak? Bagaimana nih sejarah dari mesjid yang katanya dibangun oleh sodagar kaya di kota Medan ini dulunya? Ya baik Bujian yang pertama dibangun oleh seorang sodagar Cina yang terkenal dengan comapi Dia adalah seorang wakilan Cina yang ada di kota Medan ini Nah mesjid ini dibangun pada tahun 1885 Tanahnya adalah wakil daripada Datuk Kesawan Datuk Muhammad Ali Nah kemudian dibangun oleh sodagar Cina Dengan biaya pribadinya membangun mesjid ini 100% Pak ini bisa diceritakan gak Pak dari tekstur bangunan tadi kan di atas atap itu seperti Di mana itu Pak bisa diceritakan? Baik saya sampaikan di atas ini Terlihat ini adalah kalau ciri khasnya atas itu adalah ciri khas Cina Ya yang macam planting bentuknya Kemudian di bawah ini kita lihat ada lagi kebenaran Melayu Ya ini Melayu dengan versinya Maka di sini kita lihat dapatlah lebah bergantung Jadi khas daripada Melayunya pas di kota Medan Dan di atas itu adalah kebenaran Kemudian di sini ada lagi warnanya Warna itu kuning hijau Nah yang dahulu yang dari dahulu yang telah terbuat dari ini warnanya itu hijau kuning Yang melambangkan kalau Melayu itu adalah warna kuning Karena kebenaran Islamnya warna hijau Maka kombinasi yang ke hijau kuning itu adalah umat Islam yang ada di kota Melayu Oke Nah ini kan Pak bangunan masjid pertama yang ada di kota Medan Ini ada gak Pak yang berubah dari zaman ke zamannya Mungkin dari pintunya atau apa nih Pak yang berubah dari tahun ini Pak? Ya baik kalau perubahan ini tidak ada tidak akan lagi merubah Perubahannya yang kami ubah itu pintunya Karena dulu pintu-pintu ini kan dari kayu semuanya Makanya tidak sesuai lagi Kita cuma semua luruskan sap biar nampak dari luar gitu Makanya kita akan jadi dengan pintu kaya sekiling ini Oke Nah ini Pak mungkin bisa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ini Pak Arti nama Bengkok sendiri apakah itu dibuat oleh sodagar kaya yang bernama orang Cina itu atau seperti apa nih Pak? Baik Menjid lama Gangbengkok ini bukan dibuat sodagar Cina itu yang membuat namanya Tapi Najir yang pertama Saat ini lah Makanya masyarakat itu membuat lamanya masjid Karena yang terlama yang pertama kali Maka menjid lama Gangbengkok Jadi menjid lama Gangbengkok Kerennya sampai sekarang ini Nah sejauh ini Pak mungkin mereka kan yang membangun ini sodagar kaya sendiri Cerita dari sodagar kaya ini seperti apa yang Bapak ketahui ini Pak? Kalau saya mengetahui sodagar ini Dia orang yang bertoleransi ya Buat beragama Dia bangun gereja Dia bangun sholah Dia bangun musjid Dia bangun juga biara dan selainnya Makanya dia terkenal dengan bangun-bangunan Ada mesjidnya di kota Medanian Ada berawak mesjid yang dibangun oleh Pak apakah ini merupakan tanah wakaf Atau seperti apa nih Pak? Akhirnya dibangun mesjid ini? Tanah ini adalah wakaf dari Datuk Kesawan Maka ini tanah wakaf Terus Baru sodagar kaya itu tiba-tiba datang seperti itu ya Pak? Ya dia menjumpai Sodagar Menjumpai Sodagar Cina ini menjumpai Sultana Dan dia ingin menyampaikan kepada Sultan Pak Ngarasi Sultan Deliru Ingin membangun masjid Nah maka dibangun adalah masjid ini Dan ini merupakan masjid pertama di kota Medan ya Pak? Kota Medan Pada tahun 1825 ya Oke Baik Pak Terima kasih ya Pak Oke Nah teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa Dari segi bangunan Itu memang Berpadu padankan Antara warna kuning dan hijau Bisa dilihat sendiri Dari sini di mana Tiang-tiangnya itu berwarna kuning Namun di bawahnya bisa dilihat berwarna hijau Dan di atasnya itu seperti bangunan-bangunan yang dinamakan kelenteng-kelenteng Cina Tapi tetap dipadu padankan dengan Melayu seperti itu Nah untuk saat ini juga Masih belum ada perubahan Dari tempat-tempat yang di masjid ini Hanya saja pintu-pintu yang di masjid ini berubah menjadi seperti ini Padahal dulunya itu merupakan bangunan kayu Jadi karena saat ini juga masjid ini merupakan penambahan AC Jadi dibuatlah pintu seperti ini Namun dari sisi lain juga tidak ada perubahan Di mana di atas masjid ini bisa dilihat sendiri Bahwa ini merupakan khasnya Tionghoa Di mana seperti kelenteng-kelenteng Namun dipadu padankan dengan sisi Melayunya seperti itu Nah jadi mungkin teman-teman bisa ke sini Untuk melaksanakan ibadah sholat tarawi Karena di sini juga sangat luas Jadi sangat cocok sekali untuk teman-teman yang mau berkunjung Sekalian melihat sejarah bangunan pertama Masjid pertama di Kota Medan Nah untuk di sini juga mereka mengadakan sholat tarawi Sebanyak 23 rokaat Di mana tidak ada jarak dalam saat sholat tarawi nanti Dan di sini juga akan membagikan 100 bubur setiap harinya 100 bubur Melayu setiap harinya di masjid ini Untuk masyarakat yang musafir Atau yang melaksanakan sholat maghrib di sekitar sini Sekian informasi terkini Saya Anissa Rahmadani melaporkan selamat beraktifitas Selamat menikmati 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 Selamat menikmati